Wakil Ketua DPR dari fraksi Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan Golkar mendukung keputusan Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri. Aziz Syamsuddin mengatakan dalam situasi pandemi dibutuhkan kinerja ekstra dari para menteri. Fraksi Golkar akan mendukung pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun reshuffle adalah kewenangan Presiden, sedangkan Golkar akan mengikuti pertimbangan Presiden. Yang pertama, menteri itu kan secara filosofinya adalah pembantu Presiden. Jadi dengan alam filosofi dia sebagai pembantu Presiden, maka dalam hal untuk melakukan penggantian atau yang biasa disebut orang itu reshuffle, ataupun mu, terjadi rotasi, itu kewenangannya ada di Presiden. Kita di DPR dalam posisi tidak mempunyai kewenangan dalam hal untuk melakukan menilai kinerja daripada si menteri A atau menteri B dalam program dia. Kemudian kalau kita melihat pembicaraan Bapak Presiden dalam rangka bagaimana proses Satker Anggaran untuk segera diselesaikan, kemudian kerja di skala-kala pada saat pandemi ini harus dilakukan secara ekstra ordinary. Sehingga apa, nah itu kan yang melakukan penilaian Bapak Presiden. Kita DPR dalam posisi, khususnya Partai Golkar disini, dalam posisi sebagai koalisi dengan pemerintahan Bapak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, Kita men-support, memberi dorongan dalam bentuk dukungan kepada pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf untuk bisa bagaimana memberikan suatu pelayanan yang maksimal dan baik.